Aduh Repot juga nih kalau gak ada Beki mau bikin teh, bikin teh sendiri Mau sarapan, belum ada sarapan lagi Mana lagi masa subur lagi ditinggal mulu dari Jumat Kapan punya anak, ini kalau kayak gini caranya nih Aduh Selamat pagi, apa kabar Pagi ini sendiri lagi saya Abis kemarin abis nganterin ibu saya dari Gambir Beki minta langsung dianterin ke rumah teteh Dia pengen denger kejadian kemarin yang teteh dirampok itu Pengen denger secara langsung lagi dari teteh Tapi janjinya jam segini sih katanya udah mau pulang Kok belum pulang juga ya Beki, Beki gak ada sarapan lagi Mana basah semua ya Maklumlah laki-laki kalau sendirian di rumah Nelfon ke teteh dulu deh kali Mas Lah ini dia Tuan Putrinya Aduh Ini kenapa? Iya ini makanya aku sebel Aku kan naik bus Udah gitu udah naik ke bus Dioper Katanya penuh Oh dioper Kayak bolak dong kamu Iya Ini kenapa terusnya? Itu lah masalahnya Dioper kan Padahal mau dioper tuh Bahasanya penuh-penuh semua Udah gitu Pas dioper Cepat-cepat-cepat Gitu kan kondekturnya Langsung turun jadi kamu Turun Turun Aku juga cepat-cepat Eh begitu mau turun Nyangkut Rupanya pintunya tuh besinya Besinya itu Besinya keluar gitu Jadi ini sobek dua? Kayak abis hilangin tato kamu jadinya ya Iya sih sebenernya sih Orang mulus-mulus gini istrinya ya Sini 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 dulu 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 Kalo deh mas Kenapa sih gitu Angkutan umum tuh suka sembarangan deh Mana katanya mau naik lagi lagi loh Bek Ini siapa lagi datang pagi-pagi? Iya jatuh Dari TIPAM Silahkan silahkan siapa ini Oh kamera saya ini Dari Mas Imam Iya ya keluar kota Keluar kota ini Ibu Indah Ibu Indah Sepupunya Sepupunya Mas Imam yang ketua LKI Iya Oh silahkan 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 bu Mari 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 ibu Halo Silahkan silahkan duduk lu Silahkan duduk lu bu Mbak aja emang bimu Iya Mas Ibu punya mas Mas Ibu punya mas Iya Oh yang memang Mas Ibu suka cerita itu loh Ini Mbak Indahnya Iya Waduh Kebetulan nih Mbak Indah Ketua LKI ya mbak Waduh Kalo gitu saya mau mengeluh sama Mbak Indah tapi Saya bikin ini dulu ya Kasih minum dulu dong Sebentar ya mbak Aduh Bu Indah terima kasih Kameranya udah diantar sendiri Mas Mami masih di luar kota Bener bu ya Ini Bu Indah masih di LKI kan ketua Ini saya juga lagi kesel ini bu Tadi istri saya baru aja pulang Baru aja pulang terus dia naik angkutan umum Naik bis Ini kalo di LKI kan biasanya tempat orang ngadu gitu ya BKD Iya Ini mau ngadu juga Ini sampe besot loh mbak Pelayanannya angkutan umum kok kurang ini gitu loh bu Kurang apa kurang baik gitu Sementara tarifnya mau naik lagi Kemarin baru naik Dari April udah naik gitu ya Gimana tuh bu Ya itu mungkin juga kebiasaan bahwa setiap pengadu itu sekarang ini mendiamkan masalah ini Ini baru mbak Becky mempermasalahkan ini lalu bagaimana kita menghadapi keadaan ini Pasti temen-temen yang lain juga kecoret-coret gitu Banyak kan Karena misalnya angkutan tersebut tidak mau berhenti Bener-bener ibu-ibu mau turun jatuh gitu kan Emang saya kira ini harus ada satu keberanian kita sebagai konsumen untuk mempermasalahkan ini Kalau kita sekarang ngumpulin deh siapa sih yang kena lagi dikumpulin Boleh ya LKI yang kemudian menerima keluhan-keluhan itu jadi satu Kemudian kita menanyakan kepada perhubungan atau ke DLAJR Bagaimana menyikapi hal semacam ini Oh jadi boleh mengadukan KLKI juga Soalnya kalau satu persatu suka nggak didengerin kan Kalau kemudian kita ini Berarti bersatu kita teguh itu Iya benar Kita runcuk Nanti ada yang namanya kayak kita ke sepeda motor di tilang itu Jadi kan nggak usah pakai pengacara, nggak usah pakai apa Nah itu yang kita usahakan ada sehingga persoalannya Wah eh Bang Nana apa kabar Bang Aduh Den Mau minjem pompa nih Den Mau minjem pompa? Kenapa? Motornya Bang Nana kempes loh Sekarang naik motor bukannya angkot Nah udah berhenti jadi supir deh nggak enak jadi supir deh Mendingan ngojek angkot deh Ngojek angkot Ngojek angkot Pompa Pompa Oh yaudah pompa dulu deh pompa Gimana enakan ngojek atau Ya mendingan ngojek motor Den Mendingan ngojek motor Den Risikonya nggak ada kalau ngojek motor Den Ah sama dong namanya juga di jalan Bang Nana Ah mobil enak Punglinya berapa duit sekarang? Oh ada juga ya Bang Aduh Punglinya bisa Rp20.000 sehari Anak saya makan apaan di rumah? Abis deh Bang belum nyampe rumah Abis udah nggak enak deh Den Jadi supir Saya mendingan kalau ngoncek motor Aduh asik Ada cewek kita gerang Dipeluk kayak banget Abang mah cewek mulu Ini Ibu Indah dari LKG baru aja kita ngomongin soal angkutan umum Waduh kebetulan Si Becky lihat tuh Udah kayak abis di tato Iya betul Kenanda tadi naik bis Bersihin tato Terus Bang Nana Emang kalau di angkutan umum tuh Lagi nyetir di angkot tuh apa aja sih masalahnya Bang Waduh Pungli walaik lu sama ya Pungli juga Bu Kalau Rp20.000 sehari Orang model kayak saya Keniskin orang susah Cupir emang enak diperas Banyak orang dari mulai terminal sampai ke sana Belum balik lagi ke sini Putaran-putaran lagi Kalau putaran-putaran Rp20.000 sehari Abis ya Coba Kan bisa bakal anak istri Kalau itu yang bikin kemudian apa namanya Suka menurunkan penumpang di pinggir jalan Karena banyak pungli Takut dipungli di sana puterin aja gitu Iya mau gak mau deh Lalu lintas sering saya langgar Bakal setoran Mudak setoran saya Nguber ya Bang ya Nguber tuh bakal Makanya nyetirnya juga serem jadi saya Bang Siksak begini saya bawa mobil Mau gak mau Ya sebenarnya saya inget malu loh Malu sama anak istri Dosa kan Kita kalau melanggar-melanggar Terima kasih Melanggar lalu lintas yang kagak bener Rambu-rambu Tapi mau gak mau Ngejar setoran ya begini Jadi Buat anak bini ya Bang Bakal anak istri Ngojek motor aja Udah aman deh Udah aman deh Udah gak ada pape deh Udah beban deh Karena motornya berapa Bang Nana? Motor satu baru satu Udah punya penakan Udah pinjam Mudah-mudahan deh Semakin lancar Semakin sukses ya Nah kalau untuk Ibu Indah juga Kalau misalnya ngeliat Seperti Bang Nana ini Gimana nih Bu? Sebab serba salah kali Mungkin nyetir Ngejar setoran Terus udah gitu Nyetirnya jadi kesana-sini Gimana kalau ada yang ngaduin Dia naik ongkos Bu Gak ada artinya Bu Supir tetep aja susah Katanya naik ongkos Ongkos naik Bakal tunjangan apa Nutut biaya operasional Nomberdil mahalnya Nomberdil mahal Ya karyawan mah Model kaisnya tetep aja susah Gak ada nambah-nambahnya Gak ada gunanya Bu Apalagi ini katanya Kalau BBM naik Naik lagi ya Bu Itu ikutan naik Kata belum dihitung gitu Ya mendingan gak usah dinaikin ya Soalnya percuma Dinaikin Ya saya setuju Sayanya susah-susah juga tetep Ya konsumennya juga sengsara kan Pak Hanya Jadi yang salah itu Saya kira yang ngatur aja Belum pintar kali ini Ya berat Bu Jadi supir Oh saya berhenti deh Jadi supir sekarang Mendingan ngoyek aja Saya dari supir besar Bu Dari mobil gede Bis umum Itu juga di pungli Berhenti Di pungli Saya lari ke angkot Masih di pungli juga Eh mendingan ini Bu Ojek ya Ngojek siapa yang mau ngoyek Sering dipeluk cewek-cewek ya Pak Enak bawa cewek Gak ada apa kita keren Banyak remnya Banyak remnya Makanya Den Dan Verdi Meneng nih ya Jangan punya cita-cita Anaknya jadi supir Jangan deh Jangan Sengsara Jangan Cukup sampai di saya aja deh Yang lain jangan Saya anak saya Mudah-mudahan saya kayak Dan Verdi Aduh Senang kan begini Aduh rumah saya Bu Ya makan Masih itu lagi Itu lagi Anak berapa sekarang mana anak Anak 4 Anak 4 Nyindupin anak 4 Jadi supir Waduh rasanya Bapak Nah sementara kalau hak dari penumpang sendiri Bagaimana Ibu Sebagai penumpang kan saya punya hak Tapi itu tadi Ketika supir Kebutuhan paling mendasar Tidak terpenuhi Dia mikir Anak belum makan dia Boro-boro dia mikir penumpang Kan begitu Jadi memang semua muaranya Adalah karena Dia Pak ini Ngejar setoran Sementara kemudian Beberapa petugas Yang mestinya memperlancar Ikut ngambilin bagian Jadi gak Udah Kuat ini emang Jadi mestinya ini Teamwork gitu ya Kerja tim Banyak lah yang pengaruhin ya Harusan yang terkait Makan dulu silahkan Iya orang-orang yang di atas ya Biarnya biarnya Gampang ya Di jalan itu gak gampang Makan begitu Mau dibawa pulang aja Disini dulu coba Mbak Indah silahkan Mbak Indah Terus-terus Mbak Indah Jadi kita sebagai Konsumen nih Serba salah jadi kayaknya ya Mbak ya Ya Saya kira tetap aja lah Selalu mengingatkan Itu tadi Bahwa kita kompak bersatu Untuk mengingatkan bahwa itu gak benar gitu Kalau perlu gak usah naik Tapi gimana gak naik Kita mau belajar ya Kita perlu itu Jadi ketika kebutuhan itu mendesak Memang produsen di dalam hari ini Apa penyedia jasa ojek ya itu Dia akan memanfaatkan kita Jadi itu Mestinya gak begitu lah Paling sedikit juga mikir bahwa Seandainya yang menaik ojek bapak Atau mikrolet bapak itu adalah istri bapak Apakah juga akan nugal-nugalan semacam itu Mbak dong Nah ya itu yang sebetulnya harus dibangkitkan Jadi saling Ini kita saling bantu lah gitu ya Sebenarnya Tapi pada seringkali konsumen juga dalam keadaan cepat Gak ada yang berani mengingatkan Iya ya Saling bantu karena saling perlu Saya waktunya Ke kantor Aduh Ibu Indah Terima kasih banyak Ini kameranya terima kasih Salam buat Mas Imam Bang Nanda sini dulu Masih kangen nih Bang Mau ngobrol-ngobrol Ntar dulu Ntar dulu Duduk dulu Nih kuenya dulu Kuenya dulu Kuenya dulu Terima kasih Ibu Indah ya Terima kasih Ibu Indah Sampai ketemu ya Bye 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 Terima kasih.